Pursi Bandung menjalani pertandingan pekan ke-14 BRI Liga 1 musim ini dengan hasil cukup memuaskan. Meskipun hanya memperoleh satu poin, skuad mau Bandung tampil impresi sejak menit pertama. Dan kali ini kami akan menyuguhkan beberapa momen serangan pasukan Luis Mila yang tersaji pada pertandingan Dewa United versus Persib Bandung. Pertama, eksploitasi pertahanan Dewa United Perlu diketahui dalam laga melawan Dewa United, Luis Mila merotasi pemain Persib. Mila memainkan Ezra Walian dan Robby Darwish sejak menit pertama. Robby sendiri tampil apik dalam laga tersebut. Seperti yang terjadi pada menit ke-6, pekerja sama dengan Beckham Putra, Hen Hen Herdiana, dan Davida Silva. Ia pun berhasil melancarkan serangan ke jantung pertahanan Dewa United. Meskipun jarang dimainkan, Robby tampak match dengan pemain yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Tentu pengalamannya di timnas bersama Sinto yang juga berperan dalam permainan Robby. Tak berselang lama, Persib kembali menyerang Dewa United kali ini melalui skema counter-attack dari Beckham Putra Nugraha. Pada menit ke-9, Persib mendapatkan serangan dari Isan Kurniawan. Tendangan Isan pun berhasil diblok ke Beckham Putra, dan pemain Persib berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kemudian Davida Silva memberikan umpan kepada Ezra Walian yang membuka ruang di sisi kiri. Keputusan kurang tepat diambil Ezra, di mana pemain keturunan Belanda tersebut menguasai bola terlalu lama dan berhasil direbut oleh lawan. Pada menit ke-15, Robby Darius kembali menunjukkan aksinya bermula saat ia salah mengantisipasi bola dan bola pun jatuh ke kaki lawan. Robby pun mengejar pemain lawan yang menguasai bola hingga kotak penalti sendiri. Beruntung, serangan tersebut berhasil diredam oleh Robby dan tak membuahkan peluang yang membahayakan gawang Persib. Beberapa detik berselang, pelanggaran cukup keras diterima Hen-Hen Herdiana. Ia dilanggar oleh Miftah Sani dengan guntingan dua kaki. Beruntung bagi Miftah, wasit hanya memberikan teguran dan tak mengeluarkan kartu. Kedua, Febri Hari Adi Cedera Lanjut pada menit ke-21, Febri mendapatkan umpan jarak jauh dari Beckham Putra. Bo pun mencoba untuk mengejar bola tersebut hingga terjatuh. Bo pun terlihat salah tumpuan hingga kesakitan. Ia pun mendapatkan perawatan tim medis di sisi lapangan. Tambak mantan dekal setim Bo yakni Dias Angga Putra mendekat untuk memastikan kondisi Bo. Dias Angga sendiri merupakan pemain jebolan Akademi Persib pada tahun 2009 hingga 2010 silam. Ia juga sempat membela maung Bandung pada musim 2011, 2012, dan 2014 hingga 2017 sebelum pindah kembali United dan kemudian bergabung ke Dewa United. Usai insiden tersebut, Febri tak bisa melanjutkan pertandingan yang digantikan oleh Zalnando pada menit ke-25. Zalnando sendiri juga terlibat insiden hingga dilarikan ke rumah sakit dalam pertandingan tersebut. Untuk membahasannya selengkapnya, bisa dicek video kami sebelumnya. Ketiga, Luis Mila Seroti Keputusan Wasit Usai pertandingan melawan Dewa United, Luis Mila merasa sedih dengan cedera yang menipa Zalnando. Tak hanya itu, ia juga menyoroti beberapa keputusan wasit yang didilai kurang pas. Pertama, kami merasa sedih dengan apa yang terjadi kepada Zalnando. Cederanya cukup parah. Kita belum bisa mengonfirmasi seberapa parah cederanya. Tapi dilihat dari pinggir lapangan, tampaknya cukup parah. Tetapi kami harus tetap kuat dan fokus ke laga selanjutnya. Ujar Luis Mila setelah pertandingan. Meski hanya mendapatkan satu poin, Luis Mila tetap puas dengan kinerja timnya. Mengenai jalannya pertandingan di babak kedua ini adalah cara bermain yang saya inginkan. Tetapi sayangnya situasi berubah. Meski begitu, saya tetap senang dengan hasil yang diraih oleh tim malam ini. Imbuh Mila Luis Mila pun tidak menyalahkan wasit meski ada dua momen yang seharusnya memberi keuntungan untuk porsi Bandung. Di laga tadi sebenarnya ada dua momen seharusnya kita mendapatkan pelanggaran. Tetapi wasit memiliki keputusan lain. Hal yang wajar karena semua bisa salah. Saya bisa salah, pemain bisa salah, wasit juga demikian. Tutup Luis Mila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!